Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudhufraze. Buat kalian yang tinggal di Jepang dan masih belum punya My Number, aku mau sharing info yang paling penting buat kalian. Kalian harus segera bikin My Number. Kenapa? Karena Ucio diperpanjang masa untuk mendaftarkan My Number dan bikin My Pointo. Atau biar bisa dapet My Pointo. Dulunya aku bilang pas waktu itu bikin video yang sebelumnya itu, kalau pendaftaran My Number paling lambat tahun 2022, bulan 9, akhir bulan. Ternyata itu diperpanjang sampai bulan 12 tahun 2022. Dan ternyata diperpanjang lagi sampai bulan 2, akhir bulan 2 di tahun 2023. Dan mungkin ini adalah perpanjangan yang terakhir, karena udah ada 2 kali diperpanjang. Jadi teman-teman harus segera bikin My Number, harus segera daftar untuk biar dapet My Number Pointo. Atau My Number Pointo. Dan ini lumayan besar karena bisa dapet 20 ribu yen atau 2 mang. Kalau di rupiahin bisa 2,3 jutaan lah. Lumayan buat jajan dan buat beli barang-barang yang inginkan gitu ya. Nah, sebenarnya kalian juga bisa lihat di pengumumannya di My Number Pointo. Dainidang Jigyo atau My Number Card Pointo Soomugo.gb Kalian bisa klik nanti link-nya aku sertain di penjelasan video ini di bawah. Nanti kalian bisa klik sendiri. Di situ, Jadi kalian bisa dapet 5 ribu yen. Plus kalau daftarin untuk Gengkuhu Gengshu, itu kalian bisa dapet 7.500 yen sama. Untuk daftarin Gengkuhu Zabanggu kalian, kalian bisa dapet 7.500. Totalnya semuanya 20 ribu yen atau nimang. Ini kalau kalian ke bawah, terus lihat di pengumuman Juyuna Osirase to Unengai. Di situ kalian bisa lihat Jadi ini diperpanjang sampai tahun ini bulan 2 akhir gitu ya. Ini untuk My Number Cardo no Shinsui Geng. Pendaftarannya dari awalnya, diakhiri di bulan 12 tahun kemarin, ternyata diperpanjang sampai bulan 2 akhir bulan 2 tahun ini. Nah, untuk daftarnya, Shinsui untuk My Number-nya sendiri, diakhiri di bulan ini. Tapi untuk My Na Pointo-nya, kalian bisa Mosikomi-nya Geng-nya itu bakalan diperpanjang lagi. Jadi, ini yang di gambar bintang itu ya. My Na Pointo no Mosikomi Geng ni tuite wa engkatsu ni poin to mosikomeru yo aratana mosikomi geng shinsetsu no ue enchou suru yotei desu. Megakuna mosikomi geng wa aratamete kouhyou shimasu. Jadi, mereka udah nyiapin untuk supaya bisa dapet My Pointo-nya itu diperpanjang juga. Jadi, mereka bakalan siapin dan kalau udah ditentukan sampai kapan gigengnya, mereka bakalan mengumumkan kapan. kapan. Jadi, kalian harus buru-buru cepet-cepet untuk daftar. Yang penting Shinshi My Number Kado-nya. Biar segera bisa dapet My Na Pointo-nya juga. Caranya gimana sih My Number-nya, Shinshi-nya? Sebenernya kalau kalian datang ke Jepang dan udah dapet alamat di Jepang, kalian bakalan dapet yang namanya Kofu Sing Shesho. Kofu Sing Shesho itu wujudnya kayak gini nih. Nah, ini Koching Bang Goka atau Kofu Sing Shesho. Di sini ada nama, alamat, sama di sini barcode yang harus kalian scan untuk bisa dapet bisa daftar My Number gitu ya. Kalau kalian punya ini tapi misalkan hilang atau misalkan lupa taruh di mana gitu terus udah gak punya lagi kalian sebenernya bisa minta untuk bisa dapet Kofu Sing Shesho. Kertas kayak gini lagi. Caranya bisa langsung ke Kuyakuso atau Siakuso tempat kalian tinggal terus kalian minta untuk mau bikin My Number Kado bilang aja kayak gitu nanti bakalan di kasih tau untuk ngisi seperti ini dulu. Nah, kalau kalian males untuk datang ke Kuyakuso kalian bisa lihat di sini Kofu Sing Shesho itu bisa didownload sebenarnya untuk biar dapet itu biar dapet Kofu Sing Shesho-nya caranya di sini ada My Number Kado Kofu Sing Shesho-nya downloadnya bisa di bahasa Indonesia di sini ada Indonesia Go kalian bisa lihat di sini ini formulir permohonan kartu nomor individu dan penerbitan sertifikat elektronik atau formulir pembaruan di sini kalian tinggal ikutin aja cara ngisinya di bawah ada tinggal ngisi nama ngisi alamat tanggal lahir terus nomor telepon kalau gak punya gak usah diisi juga gak apa-apa nanti siapin foto juga 4,5 x 3,5 cm contohnya di sini nanti semuanya pakai bahasa Indonesia kalian bisa lihat caranya ngisinya seperti apa nah setelah itu kalian kirim formulir ini nanti kalian bisa kirim ke di sini tujuan pengiriman formulir ini kalian bisa gunting aja nanti masukin ke amplop nah nanti tinggal tempelin kita yang harganya 80 berapa gitu yang bisa untuk ke seluruh Jepang tapi untuk satu lembar ngirim satu lembar ini doang makanya gak 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 mahal gitu kalau udah kalian bisa dapet yang kayak itu tadi kalau udah dapet gojing banggo kadono kohu sing seiso kayak gini kalian bisa ikutin caranya lewat online sebenernya ada pilihannya ada tiga main nambah kadono yaitu sin se huhu sin se huhunya ada tiga bisa online bisa yubing bisa macin akano shome sasinki kalian pernah lihat gak fotoboot yang kayak gini yang di deket heki di deket tempat-tempat umum kayak gini ada kalian bisa sebenarnya daftar main number dari situ juga bisa tapi yang paling aku saranin sih pakai online aja sin se nya online seperti ini nanti kalian bisa ngikutin caranya di sini ini online sin se tejung nya kalian tinggal ngikutin tahap-tahapnya seperti ini kalau udah dapet kertasnya kalian scan disini terus setelah kalian scan kalian tinggal cek centang di dua kolom ini terus klik kakuning ini untuk kalian pasti yang udah 15 tahun ke atas jadi gak pas salah kalian klik disini aja terus sin se so id kofu sin se so wak koko jadi ini kalian cek cek aja udah sama atau belum banggo nya nomor nya nomor nya ini ada 23 nomor dua tempat atas sama bawah di cek di cek bener atau enggak terus yang nomor dua ini merurenrakuyosime jadi nama kalian kalian masukin disini kalian bisa nulis namanya dengan romaji juga gak masalah terus mail address nya ada dua tempat kalian isi aja mail address kalian yang sama di nomor tiga ini ada satu sama dua dua tempat ini terus kemudian kalian masukkan kode yang disini gazoninso nya kalian ketik aja disini sesuai yang keluar dari gazoninso nya setelah itu kakuning setelah kakuning di step dua ini mail address notoroku kalian cek lagi 23 banggo nya itu benar atau enggak terus mail address nya namanya buat kalian atau benar atau enggak mail address nya benar nama kalian atau enggak terus mail address nya benar punya kalian atau enggak kalau udah benar gak ada yang salah kalian tooroku setelah tooroku kita masuk ke step yang ketiga setelah yang ketiga ini kalian tojiru aja terus kalian cek di mail kalian di inbox nya kalau misalkan gak ada di inbox kalian bisa lihat di spam kotak spam juga kalian bisa cek nah mail nya kayak gini isi email nya seperti ini nanti ada url nya kalian tinggal klik url nya terus habis itu masukin ninso banggo nyuraku disitu kalian juga bakalan dapet email yang berikutnya yang isinya ada empat angka yang isinya ninso banggo kalian tinggal masukin ke situ ninso banggo nya kemudian kakuning kalau udah selesai kalian masuk ke step 4 untuk ambil foto sasing tooroku nah kalian tinggal upload fotonya atau kalau misalkan kalian mau foto langsung bisa nanti kalian buka kameranya langsung kalian foto dulu baru kalian upload nanti ketentuannya ada disini kalian bisa lihat harus yang penting harus terlihat jelas muka kalian gak boleh pakai masker gak boleh pakai kacamata gak boleh pakai topi gitu nah sasing tooroku kakuning kalau udah selesai di kakuning terus udah di upload kalian bisa centang di kotak 3 kotak disini ya itu untuk kakuning kalau itu adalah foto terbaru 6 bulan terbaru dari punya kalian terus di foto sesuai dengan ketentuan yang ada gitu ya kalian tinggal dicek nomor tiga-tiganya terus habis itu klik kakuning tapi kalau misalkan mau yarin nausu atau ganti foto yang baru kalian klik yang abu-abu yang dibalah sebelah kiri ini abrot sitasas sasingo yarin naus tayibaywa kokuni osdiketasai terus terus yang step kelima adalah masukin senin kapinya kalian tinggal masukin sesuai dengan tanggal lahir kalian terus disini ada ini penting banget buat kalian yang pengen dapat main up poin to kalian harus memperhatikan di poin ini kalian lihat ya disini kalau kalian pengen pengen dapetin main up poin to sono mamain aja gak usah dicek dua-dua ini kotak dua yang ada di sini ya fiyo itu gak gak perlu atau kalian gak pengen dapet poin to jadi kalian bisa cek dua-duanya tapi kalau pengen dapet poin to kalian harus sono mamain jangan dicek ya ini inget-inget jangan dicek main up poin to no shikomi yote no kata shikakuni shikakuni cek kuotsukenai jadi jangan dicek terus kalau misalkan yang bawah itu ya tenji umu kalau kibosuru kalian tinggal cek disini tenji itu maksudnya huruf braille dalam kartunya mau dikasih huruf braille atau enggak kalian kalau yang gak perlu huruf braille gak usah dicek terus kalau udah kalian cek yang paling bawah ini jokino shinsenayoni ayamari war arimaseng itu dicek aja terus habis itu kakuning putang mustikudasai kalau udah step yang kelima udah selesai kalian kakuning aja isinya sesuai dengan yang kalian inginkan kalau udah toroku setelah toroku shinsen johotoroku kangryo ini udah selesai stepnya kalian tojiru nah setelah di tojiru kalian cek di email kalian tuh shinsen uketsuke kangryo meru atau dokimas jadi kalian lihat di email kalian cek disitu ada enggak email yang seperti ini nanti ada shinsesho id disitu kalian harus simpan baik-baik shinsesho idnya karena nanti kalian bisa kakuning jokyonya lewat shinsesho idnya terus nanti kalian bisa lihat oh udah sampai mana sih lagi diperbarui atau lagi diproses atau enggak gitu kalian bisa lihat dari shinsesho idnya oke gitu teman-teman jadi aku sebenarnya udah bikin video yang sama di tahun kemarin cuman karena ini penting dan harusnya kalian bisa segera shinsesho kalian bisa ikutin apa yang aku jelaskin tadi di video ini jadi kalau enggak punya yang kofusinsesho kalian download aja terus isi aja sesuai dengan data diri kalian terus kirim atau bisa langsung ke kuyakusu nyerahin aja langsung nanti kalian bakalan dapat kertas yang isinya barcode yang istinya 23 nomer yang kalian bisa gunakan untuk daftar coaching banggo nya kalian atau my number kalian nah dari situ tinggal ngisi online yang seperti aku jelasin tadi udah selesai nanti 2 minggu atau seminggu setelahnya kalian bakalan dapat hagaki bengumen untuk ngambil kartu my number kalian nah ketika mau mengambil my number kalian kalian harus siapin password yang isinya angka sama huruf sama password untuk pin yang 4 huruf sorry 4 angka jadi kalian harus siapin itu nanti nanti tinggal ketika kalian langsung ambil foto di boot my number itu kalian juga dibekalan kalian juga dibekalan diminta sidik jari sama masukin password 2 yang jenis tadi itu password yang pertama yang kombinasi huruf sama nomer dan yang kedua kombinasi nomer doang ada 4 nomer jadi kalian harus siapin itu oke gitu aja teman-teman video kali ini singkat dan aku ingetin lagi kalian harus segera cepet-cepet bikin my number karena my number itu banyak banget kegunaannya dan bahkan kalau kalian punya my number kalian bisa berpanjang visa melalui online dengan menggunakan my number nanti kalau ada waktu aku bakalan bikinin tutorialnya juga untuk kalian semuanya oke gitu aja kalau misalkan masih penasaran tentang my number kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar kalau kalian suka dengan video seperti ini kalian like dan bagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan serta jangan lupa untuk subscribe channel ini karena aku bakalan bagiin info-info yang menarik dan bermanfaat untuk teman-teman yang tinggal di Jepang bahkan yang ingin pergi dan tinggal ke Jepang bekerja di Jepang thank you udah nonton videonya sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya bye-bye dan sampai jumpa di video